17 Oktober, diperingati sebagai hari pengentasan kemiskinan dunia. Lantas bagaimana dengan kemiskinan yang ada di Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pada bulan April 2022. Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan berita yang bagus dan patut untuk kita apresiasi. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan di negara kepulauan ini. Tak terkecuali Yayasan Tangan Pengharapan. Demi mengentaskan kemiskinan, kami terus berupaya menolong mereka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah dengan program Feeding and Learning Center. FLC Kutapodu, Sumba Baradaya, merupakan satu dari puluhan titik yang saat ini kami jangkau. Kehadiran Tangan Pengharapan membawa dampak yang nyata tak hanya bagi anak-anak, tapi juga para orang tua. Yang kami senang lagi Bapak, lebih-lebih ini kalau pasti tidak ada makanan di rumah, kalau ada bantuan dari piding. Anak kami pergi sekolah, pasti tidak ada minum, ada bantuan dari sekolah, harapan sampai di sekolah. Sehingga kami senang sekali. Kami orang tua, nyasiswa itu tidak sanggup. Dapat sepatu, dapat bagian, dapat buku, dapat pena. Kami senang sekali, kami bangga sekali. Terima kasih banyak Tangan Pengharapan, Mama ini dengan Bapak Jojo, dengan teman-teman kerja Yayasan. Tuhan memberkati semua teman-teman kerja Bapak Jojo dengan Mama ini. Tuhan berkati. Semua tidak terlepas dari peran guru pedalaman yang mau mengajar di daerah pelosok demi pendidikan anak-anak di pedalaman. Jalan yang sulit pun menjadi tantangan tersendiri untuk guru Tangan Pengharapan sampai di FLC Kutapodu. Baik Sobat Pedalaman, jadi ini adalah jalan yang harus saya lewati setiap hari untuk menuju ke FLC Kutapodu, Sumba Barataya. Bisa dilihat jalanannya berbatu dan juga di musim hujam jalan ini sangat licin. Saya pun sudah berulang-ulang kali terjatuh di tempat ini. Sehingga setiap kali melewati jalan ini saya harus ekstra hati-hati. Segala kesulitan dan tantangan pasti akan selalu ada. Tapi semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebuah batas mengajarkan arti sebuah kata bebas. Namun sebuah angan dan mimpi yang besar akan mampu mengeluarkan mereka dari batas kemiskinan. Bersama menabur cinta untuk Indonesia. Terima kasih.